Intro Halo pemirsa selamat datang di program Biji Sesawi bersama saya Elisya Basutopo. Pernahkah Anda melihat orang yang merayakan cinta? Kadang orang merayakan 25 tahun pernikahan atau bahkan 50 tahun pernikahan. Dan beberapa bulan yang lalu keluarga saya merayakan kakek dan nenek 65 tahun pernikahan. Wow itu sesuatu yang pantas dirayakan karena people celebrate love. Orang merayakan cinta. Dan kawan-kawan yang masih muda sekalipun biasanya hari jadian pacaran dirayakan. Kemudian first anniversary satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Bahkan ada yang merayakan hari jadinya setiap bulan. Katanya happy monthversary. Saya gak tau itu merayakan cinta atau tagihan ya setiap bulan ada. Nah pada intinya orang merayakan cinta. People celebrate love. Dan hari ini sadarkah kita bahwa kita ini dicintai secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Nah ada sebuah cerita di Lukas 8. Yang menceritakan seseorang yang kerasukan setan. Dan bukan hanya ada satu setan. Tapi ada beribu-ribu setan dan roh jahat di dalam dirinya. Nah di hari itu dia dibebaskan oleh Yesus. Dia mengalami cintanya Yesus yang sangat luar biasa buat kehidupannya. Dia diubahkan yang tadinya dia berkeliaran tidak berpakaian. Dia menjadi waras dan dia bisa berpakaian. Dan tadinya dia hidup di tempat kuburan yang dimana hanya ada orang mati. Dan dia tidak punya komunitas. Tapi di hari itu dia dibebaskan. Dia bisa punya keluarga rohani yang baru di dalam iman, di dalam Yesus. Dan kemudian dia juga diterima oleh orang-orang sekitarnya. Nah yang terjadi setelah dia mengalami semuanya itu. Dia berkata kepada Yesus. Tuhan Yesus izinkan aku mengikuti engkau. Di ayat 38. Alias dia ingin hidup bagi Yesus. Dia ingin berjalan bersama Yesus. Karena orang yang mengalami cintanya Yesus tidak bisa diam. Sekali lagi orang yang mengalami cintanya Yesus tidak bisa diam. Tapi Yesus berkata di ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun perhatikan ini pergi mengelilingi seluruh kota. Dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Wah disuruh pulang ke rumah. Malah dia keliling satu kota untuk cerita tentang apa yang Yesus lakukan. Karena orang yang mengalami cintanya Yesus tidak bisa diam. Sehingga hari ini saya yakin siapapun kita. Kita ini dicintai oleh Yesus luar biasa. Dia melupakan masa lalu kita. Dia mengubur semua dosa kita. Bahkan dia gantikan dengan kehidupan yang penuh pengharapan. Dengan masa depan penuh kemenangan. Yang dia sediakan untuk kehidupan kita semua. Sehingga apa yang bisa kita lakukan hari ini. Mari kita tidak tinggal diam. Anda sudah mengalami cintanya Yesus. Sehingga jangan tinggal diam. Bagikan kepada orang lain. Ceritakan kepada kawan-kawan kita. Terutama yang belum mengenali Yesus. Entah itu mungkin keluarga kita. Kawan di pekerjaan. Teman-teman di hobi atau di sekolah. Di tempat kuliah. Kalau orang dicintai dengan manusia yang terbatas. Aja bisa merayakan bahkan setiap tahun, setiap bulan. Apalagi juru selamat kita yang luar biasa. Yang mengasihi diri kita tanpa batas. Jadi mari bersama-sama kita tidak tinggal diam tentang cinta Yesus.